Assalamualaikum Hai semuanya Makasih udah mengklik video ini ya Hari ini aku masak Simple aja Lauk dan sayur jadi satu ya Tumis pedas Buncis sama wortel Pakai rencahan ayam Ini tuh rasanya enak banget ya Teman-teman harum gurih Pedas seger Jadi satu ya Cocok banget untuk Lauk nasi putih Jadi teman-teman gak usah masak Menu-menu lain lagi ya Cukup ini aja Untuk bahan dasarnya ini aku pakai Buncis sama wortel yang udah dipotongi Panjang kore api Seperti ini ya Terus ini untuk rencanya Ada sedikit ayam Ini ayamnya dipotongi Kecil-kecil Terus nanti biar masakannya Jadi lebih enak Ini ayamnya digoreng sebentar ya Dengan minyak sedikit Gorengnya sampai nanti Agak garing ya teman-teman Kalau ayamnya digoreng dulu Jadi nanti Tumisannya Walaupun udah dingin Gak berbau amis ya Lanjut sambil nunggu Ayamnya setengah garing Buat bumbunya dulu ya Ada 5 siung bawang merah Ukurannya agak kecil nih ya Terus 3 siung bawang putih 2 butir kemiri Lengkuas Jahe Cabai ya Kalau cabainya Sesuaikan aja Dengan selera ya teman-teman Nah ini Bumbunya aku ulek aja Lengkuasnya juga Karena masih muda ya teman-teman Jadi disini diulek aja sekalian Kalau teman-teman ingin Di blender Biar lebih praktis Silahkan ya teman-teman Ini kebetulan aku lagi rajin Nah terus ini nanti Biar lebih gampang halusnya Aku tambahkan Kurang lebih Setengah sendok makan garam ya Nah lanjut Sudah selesai ini Nunglek bumbunya Balik lagi ke Masakannya ya teman-teman Ini ayamnya Udah harum banget ya Juga udah Setengah garing Udahnya ini ayamnya Dipinggirkan dulu Terus tumis Bumbunya ya teman-teman Tumis bumbunya nanti Sampai matang dan tanah Sampai aroma harumnya keluar Tambahkan serai Daun salam Atau daun jeruk ya Masukkan sekalian Kunyit bubu Ini aku pakai sedikit aja ya teman-teman Kurang lebih sekitar Setengah sendok teh Terus tambahkan Seperampat bungkus Kaldu bubu Atau sesuai selera aja ya Nggak usah lagi pakai garam Tadi ngulek Bumbunya kan udah pakai garam ya Jadi nanti terakhir Pas udah matang Baru koreksi rasa Kalau kurang bisa ditambahkan Garamnya teman-teman Nah ini sambil Diaduk-aduk ya Biar nggak gosong Terus kalau Bumbunya udah matang Aromanya juga udah tersium Tambahkan air Untuk kuahnya ya teman-teman Disini aku pakai Kurang lebih sekitar Satu gelas Nah aduk-aduk Terus ini masak Nanti sampai Kuahnya mendidih ya Setelah kuahnya mendidih Baru masukkan Wortelnya Karena wortel itu kan Agak lama matangnya ya Teman-teman Nah ini wortelnya Dimasak sampai Nanti agak empuk ya Aduk-aduk dulu Sebentar Baru itu nanti Bisa ditutup ya teman-teman Biar lebih cepat empuknya Nah ini udah ada Kurang lebih 8 menit ya Wortelnya juga udah Empuk ini teman-teman Lebih Setengah bungkus ya teman-teman Belakangan aja Masukkan ya Jadi dia rasa pedesnya Nggak hilang ya Nah baru itu Masukkan buncisnya Aduk-aduk lagi Sampai nanti Buncisnya itu Berubah warna Masaknya sebentar aja ya Nah ini ditutup ya teman-teman Kurang lebih ada 5 menit Sampai nanti Buncisnya itu Layu Seperti ini Ini udah layu Dan berubah warna Terakhir Jangan lupa Koreksi rasa Kalau dirasa udah pas Nah alhamdulillah Ini tumis pedes Buncis sama wortelnya Udah mateng ya teman-teman Siap disajikan Untuk teman-teman Silahkan mencoba ya Semoga apa yang aku share ini Bisa bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Makasih udah mengklik video ini ya Hari ini aku masak simple aja Laut dan sayur jadi satu ya Jadi nggak perlu menulai lagi Ini aja udah enak banget Tumis pedes Campur-campur Untuk bahan bumbunya 4 siung bawang merah Dirajang tipis Terus 2 siung bawang putih Dirajang tipis juga Sabe rawit merah Dirajang tipis Terus ini juga Aku tambahkan Cabai merah ya Kalau cabainya Sesuaikan aja Dengan selera ya teman-teman Untuk pelengkapnya Ini nanti aku pakai Satu potong tahu Sama teri bela Sayurannya Tuna skul Sama toge ya Nah lanjut masak Ini tahunya Udah aku potong-potong Seperti ini aja Nah kalau terinya udah garing Terus tahunya juga Udah setengah garing Ini kurangi minyaknya Karena kebanyakan ya Lanjut tumis Bawang merah Bawang putihnya Sampai nanti Benar-benar harum Biar masakannya Jadi lebih enak ya Ini ditumis Barengan tahu Sama bawangnya Biar tahunya Nanti ngeresep Aroma harum Bawang goreng ya Baru itu Masukkan cabai-cabainya Tumis lagi Sampai cabainya layu Baru masukkan sayurannya Masak sayurannya Gak usah lama ya Teman-teman Sekedar dia layu aja Nah terus tambahkan Garam Kaldu bubuk Ini aku tutup sebentar ya Biar cepat layunya Sayurannya Nah ini sayurannya Udah layu Aduk-aduk sebentar ya Sampai semuanya merata Terakhir Jangan lupa Koreksi rasa Nah Alhamdulillah ya Ini tumis pedas Campur-campurnya Udah mateng Siap untuk disajikan Untuk teman-teman Silahkan mencoba ya Terima kasih Assalamualaikum Makasih ya Udah mengklik video ini Hari ini aku masak Simple aja Laut dan sayur Jadi satu ya Aku masak Capcay goreng Kuah kental Untuk bahan bumbunya Gampang aja ya teman-teman Tiga siung bawang putih Digeprek Kemudian dicacah halus ya Untuk bumbunya Semua dirajang aja Teman-teman Jadi gak ada yang diulek ya Terus Empat siung bawang merah Rajang tipis juga Ini juga aku pakai Cabai merah ya Teman-teman Kalau teman-teman Ingin lebih pedas lagi Bisa ditambahkan Cabai rawit ya Lanjut Untuk perencana Disini aku pakai Daging ayam Yang udah dipotongi Kecil-kecil Kemudian sedikit udang Terus ada bakso Untuk sayurannya Cuman ada Kembang kol Wortel Buncis Sama sawi putih Ini aku hanya pakai Apa yang ada di kulkas aja Sayurannya ya teman-teman Nah lanjut masak Kemudian panaskan minyak Kurang lebih 4 sendok makan ya Tumis bawang merah Sama bawang putihnya Sampai nanti Benar-benar harum ya Udahnya kemudian Baru itu Masukkan daging ayamnya Ngoseng-ngoseng lagi Sampai daging ayamnya Setengah mateng ya Tambahkan Seperampat bungkus Kaldu bubuk Satu sendok Teg Garam Satu sendok Makan Gula pasir ya Atau secukupnya Sesuai selera aja Nah Oseng-oseng lagi Sampai nanti itu Daging ayamnya Benar-benar Mengeluarkan Aroma harum ya Biar dia Biar dia gak berbau Hamis lagi Nah baru itu Masukkan cabainya Daun bawang yang putihnya Ini maaf ya teman-teman Irisan cabainya Agak berubah Karena tadi yang aku iris itu Tumplek ya Jadi ini aku iris baru lagi Terus ini juga Aku menambahkan Irisan daun bawang Yang putihnya ya Terus tambahkan Sedikit air Baru itu Masukkan udang Atau bakso Ya Oseng-oseng lagi Sampai udangnya itu Berubah warna Sekalian aja Masukkan Sayuran yang agak lama Matangnya ya Kayak Kembangkul Atau Wortel Tambahkan kurang lebih Satu sendok makan Saus tiram Ditutup bentar ya Biar cepat Lembutnya Terus kalau Wortel ama Kembangkulnya Udah agak lembut Baru itu Tambahkan Merica bubuk Ini aku pakai Setengah bungkus aja ya Masukkan mericanya Agak Terakhir aja ya Teman-teman Biar pedesnya itu Gak hilang Pedes mericanya Nah baru itu Masukkan Sawi putih Atau buncisnya ya Oseng-oseng lagi Sampai layu Gak usah Lama-lama banget ya Sampai Sekedar Berubah warna aja Udahnya Jangan lupa Koreksi rasa ya Kalau dirasa Udah pas Lanjut Kemudian Larutkan Satu sendok makan Majena Dengan Tiga sendok makan Air ya Nah Aduk rata Baru itu Tuangkan Ke Masakannya Ini fungsinya Untuk mengentalkan Kuahnya ya Teman-teman Nah Aduk-aduk Rata dulu Udahnya Terakhir Tambahkan Irisan Daun bawang Yang bagian Hijaunya ya Nah Alhamdulillah Ini capcai goreng Kuah kentalnya Udah mateng ya Siap disajikan ya Untuk teman-teman Silahkan mencoba Semoga Apa yang aku share ini Bisa bermanfaat ya Terima kasih Assalamualaikum Teman-teman Makasih ya Udah mengklik video ini Hari ini aku cuman masak Tumis sayur Campur-campur ya Ada toge Kucai Tahu Bakso ikan Bumbunya cuman dua macem aja Cuman bawang putih Pak siung Cabai merah Bawang putihnya ini aku gepre aja Terus aku caca Agak halus ya Cabai merahnya juga Nanti aku rajang aja Jadi gak ada yang digiling ini Kebetulan Hari ini aku lagi kumat Malesnya ya teman-teman Jadi masak yang simple-simple aja Enggak usah yang repot-repot Yang penting ada Masakan ya Terus ini juga aku pakai Bakso ikan sama tahu Ini baksonya aku potongi Sembarang aja Terus nanti tahunya juga Aku potongi Kotak-kotak kecil aja Kalau udah siap rajang-rajangnya Lanjut masak ya Ini aku panaskan Kurang lebih 3 sendok makan minyak Terus tumis Bakso sama tahunya Sampai nanti Tahu sama baksunya Agak berkulit ya teman-teman Biar baksunya itu Gak bau amis Karena ini kan Bakso ikan ya Baru itu Setelah agak berkulit Bakso sama tahunya Masukkan bawang putih Oseng-oseng lagi Sampai nanti Bawang putihnya itu Tersium harum ya Udahnya Masukkan cabai merahnya Tambahkan Seperampat bungkus Kaldu bubuk Setengah sendok makan Dan garam Terus 1 sendok makan Kurang lebih Sos tiram ya Tambahkan juga Seperampat bungkus Merica bubuk Terus dioseng-oseng ya teman-teman Sampai semuanya Tercampur merata Baru itu Masukkan kucai Sama togenya Oseng-osengnya Sebentar aja ya Karena ini Kalau togenya Terlalu mateng Juga gak enak ya teman-teman Nah oseng-oseng Seperti ini Terus Oh iya Ini aku tambahkan aja Air sedikit Biar nanti ada kuahnya Nyemek-nyemek gitu ya Jadi untuk Makan nasi Dia lebih enak ya Nah ini Sayurannya udah layu ya teman-teman Ini udah mateng ya Terus jangan lupa Koreksi rasa Kalau udah Dirasa udah pas Baru itu Siap disajikan ya Nah simple aja kan teman-teman Cara masaknya Enaknya nih Dihidangkan Lagi anget-anget ya teman-teman Apalagi kayak Ditambahkan kerupuk Udah mantep banget deh Udah cukup enak ini Untuk teman-teman Silahkan mencoba ya Terima kasih